gitu ya nah makanya kalau manusia mengerjakannya 100x100 supaya bisa kita tangani lebih gampang secara manual kita selesaikan satu persatu karena matriksnya biasanya tidak penuh tidak matriks 100x100 tapi banyak sekali nolnya banyak nolnya jadi nanti kita akan mempunyai matriks yang sebenarnya ini angka bukan nol gitu ya nah disini banyak nol gitu ya sehingga kalau kita mengerjakannya manual mungkin oh ini diadu dengan ini lalu ini diadu dengan ini ya lalu disini variabelnya nanti akan kita lihat ada perpindahan ya D1, D2, dan seterusnya ya nah di belakangnya ini ada gaya ya vektor gaya jadi matriksnya kalau dikalikan dengan vektor perpindahan ini nanti sebenarnya sama saja dengan persamaan ada sistem persamaan linier ya 10 D1 tambah 20 D2 dan seterusnya ya itu yang akan terjadi nanti persamaan-persamaan linier ini dikumpulkan dibentuk menjadi matriks matriksnya kalau nanti sudah struktur yang serius bisa saja seribu kali seribu ya jadi kalau itu dikerjakan manual ya mana tahan ya tapi kalau komputer mengerjakannya tidak peduli dia ya karena algoritmanya bagi komputer menyelesaikan persamaan linier itu sangat sederhana mau seratus kali seratus mau seribu kali seribu tidak ada bedanya ya cuma yang satu dikerjakan seper-seratus detik yang satunya seper-sepuluh detik bedanya itu ya itu yang menyebabkan kita mempelajari metode matriks ini supaya bisa menyusun langsung yang kita membuat pribodi membuat persamaan keseimbangan dan lain sebagainya itu otomatis menjadi membuat matriks langsung itu saja bedanya dengan yang semester lalu sehingga apa namanya yang perlu di warning disini adalah mengerjakannya mungkin membosankannya jadi kelas ini mungkin membosankan siap-siap karena kalian diajarkan berpikir menjadi komputer bosen gitu ya komputer itu kan seandainya disuruh pacaran dengan komputer membosankan banget tapi kenyataannya kalian tiap hari nongkrongin komputer atau laptop atau HP ya setelah selesai laptop kuliah lalu nongkrongin HP setelah itu nonton Youtube terus apalagi ya main WA dan sebagainya ya tapi itu setelah ada user interface-nya menarik ya kalau yang akan kita pelajari disini user interface-nya tidak pakai angka angka semuasinya oke itu yang kira-kira disebut metode matriks tidak lain daripada memformulasikan metode-metode yang sudah kita pelajari semester lalu menjadi algoritma komputer ya yang nanti bisa dikerjakan secara tanpa melihat ilmu mekanikanya lagi ya bisa dilupakan ilmu mekanikanya kalau sudah mengerti metode matriks ya jadi kita tidak pernah mengajarkan mekanika kepada komputer yang kita ajarkan adalah langkah-langkah algoritma yang sudah disarikan dari mekanika itu ya kita tidak pernah bisa mengajarkan ke komputer gambar dulu peribotnya lalu terapkan persamaan keseimbangan dan seterusnya ya itu kira-kira bahannya jadi yang disebut metode matriks matriks itu tidak lain adalah sistem persamaan linear yang kita kumpulkan dari semua persamaan linear yang ada dalam satu struktur ya jadi misalkan ingat waktu mengerjakan rangka batang ya rangka batang mempunyai 10 titik setiap titik itu kalau kita mengerjakan dengan metode keseimbangan titik setiap titik kita mempunyai dua persamaan keseimbangan ya sigma horizontal sigma vertical sigma moment tidak ada kan jadi kalau itu ada 10 sebenarnya kita mempunyai 10 titik sebenarnya mempunyai 20 persamaan kalau 20 persamaan itu dikerjakan secara manual kita tidak melihat persamaan ada 20 biji tidak pernah selalu melihatnya hanya ada 2 di setiap titik 2 di setiap titik setiap pindah titik ada 2 bisa diselesaikan manual nah kalau metode matriks ini kita akan kumpulkan dulu bersamaannya menjadi matriks 20 kali 20 baru matriksnya di inverse makanya kalau 10 titik kalau saya meminta ujian rangka batang 10 titik saja sudah pada teriak semua pasti matriksnya menjadi 20 kali 20 bagaimana menginverse katanya marah-marah kepada dosen tidak masuk akal ujian jadi begitu tapi kalau bagi komputer 10 kali 10 tidak ada artinya 100 detik mungkin selesai sehingga kita tidak ada masalah 10 persamaan itu kita susun saja dulu setelah menjadi matriks 10 kali 10 serahkan komputer menyelesaikannya nah cara menyusunnya menjadi 10 kali 10 itu bagaimana langkah-langkahnya makanya jadi sedikit berbeda dengan kalau kita mengerjakannya secara manual oke jadi harus mengeti statika mekanika bahan analisa struktur satu jelas itu kemudian kuliahnya 3 jam per minggu tutorial 3 jam per minggu ini yang tutorial akan dia isi oleh asisten kemudian apa lagi nilai ya nilai seperti biasa ada nilai UTS UAS dan tugas jadi apa namanya itu seperti waktu MACBAN bagi yang sudah mengalami MACBAN kita akan mengerjakan UTS lalu nilainya 30% ya lalu ada UAS ini 40% kemudian ada tugas ini ditangani asisten tugas itu dijelaskan oleh asisten diberikan di tutorial lalu tugasnya dikerjakan di rumah lalu tugasnya dinilai juga oleh asisten jadi ngeri-ngeri juga sama asisten asisten ini menguasai 30% nah ini diharapkan berusaha mengerjakan tugas sampai mengerti kerjasama boleh kalau tugas kalau ujian tidak boleh tapi jangan contek-contek punya temannya lalu tidak mau tahu apa yang isinya pokoknya salin biar ada minimum mengerti apa yang dikerjakan tapi lebih bagus lagi sebenarnya diharapkan mengerjakan sendiri karena itu untuk latihan namanya nanti waktu ujian jadi lebih lancar yang boleh disebut kerjasama misalnya kalau mengerjakan macet boleh tanya kepada temannya boleh tanya kepada asistennya kalau sudah darurat boleh tanya ke saya macet di setengah jalan ini kok tidak mengerti di tengah jalan tanyakan langkahnya kemudian kalau sudah sama-sama punya hasil boleh dicocokkan dengan temannya hasilnya kok beda salah dimana saya periksa lagi cocokkan sampai mengerti kenapa ada perbedaan supaya yakin ilmunya mengerti benar juga itu yang saya maksud kerjasama kerjasama itu bukan ada soal tiga ada satu orang mengerjakan nomor satu satu orang mengerjakan nomor dua satu orang mengerjakan nomor tiga sisanya 37 orang nyontek saja kacau itu tidak sesuai dengan tujuannya tugas ini untuk latihan karena seperti juga waktu belajar statika ansruk dua ansruk satu kalau tidak pernah mengerjakannya sendiri nanti pas ujian pasti ketahuan kebingungan langkahnya kemana mulainya seperti orang seandainya pun mengerti teorinya seandainya mengerti teorinya nanti seperti orang mengerti teori berenang kalau tidak pernah berenang mengerti teorinya pas ujian dicemplungkan ke air kelelep juga walaupun hafal teorinya kalau berenang harus ini diputer ini digerakkan dan sebagainya tapi kalau tidak pernah praktek yakin tenggelam nanti ketahuan juga tenggelam pada saat ujian jadi nilai tugas ini 30% supaya nilai rata-ratanya indah kelihatannya walaupun boleh kerjasama tapi tetap nanti akan kelihatan yang menentukan nilai ujiannya karena nilai rata-rata kalau semua saling menyontek biasanya semua dapat 100 di tugasnya tidak membantu karena rata-ratanya 100 nilai saya 80 tidak ada gunanya yang menentukan yang di atas ini nanti nilai rata-ratanya bisa jomblang ada yang dapat 10 ada yang dapat 100 disini akan kelihatan ini dapat sampai 30 mungkin dapat ya oke karena tugasnya boleh kerjasama usahakan dapat 100 tapi yang penting mengerti sehingga pada saat ujiannya jangan anjok jadi kalau yang rajin nyontek ketahuan nanti pas ujiannya yakin saya jebol ujiannya tidak akan ada ini jadi luangkanlah waktu untuk mengerjakan tugas dengan benar dengan serius boleh bertanya tujuannya bertanya untuk sampai mengerti salahnya dimana macetnya dimana bukan untuk meminta jawaban yang sudah ada lalu tinggal disalin membabi buta ya gak tahulah dia mengerjakannya kenapa begini saya salin aja nanti besok saya belajar setelah dikumpul besok lupa malesnya muncul ngapain lagi bertanya sudah dikumpul padahal jangan lupa ada UTS ada UAS oke kemudian nilainya ini sebenarnya ada dua ujian ini filosofinya adalah kalau gagal satu kali bisa menolong yang keduanya gitu ya sehingga ini kalau salah satunya gagal terutama kalau UTS yang gagal saya bisa saja tutup mata saya akan mengatakan 0.70 kalau UTS gagal UAS bagus ya kalau UAS gagal UTS yang bagus bagaimana ini agak berat ya karena UAS itu bahannya lebih banyak daripada UTS berarti mungkin hanya mengerti setengah ini ya ya mungkin bobotnya dirubah-rubah lah mungkin saja saya buat menjadi 40-30 gitu ya bisa saja dibalik kalau UTS yang jauh lebih bagus tapi tidak mungkin saya nol kalau UTS yang ngancur misalnya ada kejadian pas UTS kena corona lalu pusing-pusing kepala ya sudah lah tidak usah ikut UTS nya saja dapat 100 tidak apa-apa itu dapat A juga oke itu bagian penilaian kemudian apa lagi sekarang referensi bahan bahannya nanti saya akan berikan apa namanya itu printout dari powerpoint saya ya jadi powerpoint nya ada printout nya tidak masalah kalau itu kemudian kalau yang tidak puas ingin baca-baca ya banyak bukunya ya boleh dipotret ini judul bukunya yang paling mendekati dengan kuliah tidak ada semuanya yang persis ya karena bahan kuliah saya apa namanya itu sebagian besar diambil dari bahan saya waktu kuliah S2 ya jadi kalau di Amerika ini pelajaran S2 kalau di sini hebatlah pokoknya orang ITB diminta mengajarkan ini di S1 di S2 silahkan ada yang mau tanya yang persis sama tidak ada di textbooknya yang agak mirip nomor tiga nomor satu dan nomor dua di list di daftar ini adalah buku-buku yang mungkin kalian punya pada saat belajar statika kemudian buku-buku itu di bagian bab belakangnya biasanya ada tentang metode matrix ya coba lihat kalau tidak tidak mau buku lama ya usahakan nomor tiga nomor empat atau nomor lima gitu ya tiga empat lima itu mirip-mirip bukunya ya hanya beberapa notasinya mungkin berbeda dengan yang kita pakai di kelas di sini ya tapi isinya mirip jadi dia ada yang empat dan lima itu buku lama ya jadi bahan buku yang jaman saya masih kuliah S1 pertama-tama kali ditemukan komputer lalu mereka yang menuliskan metode yang ada di unstruck 2 unstruck 1 menjadi metode matrix jadi kita baca judulnya computer analysis of structures jadi orientasinya menjadikan statika dan unstruck 1 menjadi algoritma komputer makanya komputer analysis of structures judulnya zaman dulu kemudian yang nomor 4 lebih sederhana gaya berpikirnya ini mau dikerjakan manusia boleh juga asal mau mengerjakan matrix yang ukurannya 100x100 sehingga zaman itu dia menulis matrix analysis of frame structures jadi ada kata matrix yang kemudian menyebabkan kadang-kadang metode ini lalu dikenal sebagai metode matrix padahal tadi yang siapa Rizky yang jawab matrix itu kan sebenarnya sistem persamaan linear jadi semua metode kita itu adalah metode yang menjadi persamaan linear semuanya juga metode matrix kalau dikumpul-kumpulkan selama kita mempelajari sistem struktur yang masih linear dan itu sebenarnya adalah sistem persamaan linear dalam kuliah ansruk 1 dan statika matrix kita itu dibiarkan tercecer di mana-mana menjadi sistem persamaan nomor 1 nomor 2 nomor 3 diadu diselesaikan lalu nomor 4 nomor 5 dilanjutkan seperti terpisah-pisah nah itu sekarang disusun menjadi satu menjadi matrix jadi sebenarnya semua juga matrix makanya Holzer ini menyebutnya terus terang aja lah semua metode yang saya tulis ini tujuannya untuk melakukan analisis dengan komputer karena komputer baru keluar jaman-jaman itu ini manfaat yang pertama dirasakan untuk bidang teknik adalah melakukan analisis struktur yang pertama kali memanfaatkan komputer dari bidang engineering itu adalah analisa struktur strukturnya bisa mesin bisa juga sipil bisa juga penerbangan yang jelas struktur dan awal-awalnya dikembangkan untuk struktur yang terdiri dari batang-batang makanya judulnya matrix analysis of frame structures balok kolom rangka batang awal-awalnya itu nah kemudian jamannya oh sorry yang kasih Mali ini kalau kasih Mali bukunya agak baru jadi mungkin kalau mau baca yang tidak disebut ketinggalan zaman nomor tiga lah cari bukunya carinya dimana kalau punya uang tinggal pesen di amazon.com kalau uangnya kurang bagaimana agak curang-curang dikit cari-cari dibajakan barangkali banyak di internet agak dosa-dosa dikit tanggung sendiri jangan minta ke saya nanti saya yang menanggung dosanya jadi kalian boleh cari banyak di internet kalau tidak mau main bajak banyak dijual buku ini 45 ini mungkin buku antik mungkin malah lebih susah dicari oke kemudian ada yang nomor enam nomor tujuh ini kalau yang iseng ya ingin belajar finite elemen ya jadi metode yang kita pelajari saat ini masih terbatas seperti waktu kita belajar di anseruk namanya satu masih batang-batang jadi strukturnya itu berbentuk batang-batang seperti ini itu yang dimaksud batang-batang ya misalnya gedung dua lantai misalnya jembatan rangka batang ya ada sendi ada roll gitu ya bisa tiga dimensi bisa bisa juga sepuluh lantai bisa seratus lantai ya gak masalah karena kalau sudah mau dikerjakan komputer kan sekarang apa namanya misalnya proyeknya Pak Indrajati dan Pak Bambang Gudiono yang di Jakarta berapa lantai itu 50 lantai atau berapa ya teorinya cara mengerjakannya sama saja ya mau mengerti yang dua lantai ilmunya sama dengan yang seratus lantai ya nah ini yang disebut frame structure ya kalau nanti ada yang disebut finite element nah ini kelanjutan ya nanti teorinya serupa hanya dilanjutkan dengan elemen elemen yang misalnya kalau kita punya plat ya plat lantai ada tebelnya begitu ya ini tidak bisa dimodelkan sebagai batang dia bukan batang namanya juga plat ya ini nanti kita akan belajarnya metode elemen hingga namanya bahasa Indonesia ini metode elemen hingga meh ya kalau bahasa inggrisnya finite element method ya ini kita akan mengembangkan elemennya bukan lagi hanya batang bisa saja berbentuk kotak gitu ya jadi elemennya kecil-kecil tidak boleh satu struktur dibuat satu elemen ya nanti elemennya mungkin berbentuk satu elemen plat namanya ya nanti setiap elemen ada titiknya mungkin 4 mungkin juga ada di samping-sampingnya ya banyak bisa juga segitiga ya nah ini disebut metode elemen hingga ini belum akan kita pelajari ya tapi ini teorinya langkah-langkahnya sangat serupa dengan yang di atas ini ya jadi nanti langkahnya nanti kita akan tunjukkan untuk rangka batang dan portal ini langkah-langkahnya persis sama ya sehingga dengan langkah yang persis sama kita membuat analogi apa bedanya kalau gitu dengan ini kan sama aja terdiri dari titik dan elemen ya kalau ini titiknya di pinggir-pinggir elemennya di tengah ya ini sama juga titik-titiknya di pinggir cuman dalam arah dua dimensi sehingga teorinya langkah-langkahnya pun sama saja makanya lalu saya dalam daftar pustaka saya list juga kalau tertarik dan belum sempat nanti atau tidak berminat kuliah S2 bisa saja melanjutkan pelajaran tentang pengenalan metode elemen hingga jadi bagian pengenalan elemen hingga ini bagi yang tertarik langkah-langkahnya sama lalu diperkenalkan lagi metode elemen hingga untuk batang-batang langkah-batang maupun balok-kolom kita akan mempelajari itu juga bagian balok-kolom tapi diturunkan dengan metode elemen hingga jadi kita akan mempelajari ujung depannya elemen hingga bagian tengahnya nanti baru masuk elemen-elemen yang berbentuk bidang bahkan bidangnya bisa melengkung namanya cangkang untuk dome atau apa kubah bisa juga tiga dimensi beneran elemennya kayak batu-bata elemen di pojok-pojoknya misalnya ini tidak akan kita pelajari tapi karena metodanya serupa sebagai pengenalan kita akan mempelajari metode elemen hingga untuk batang metode elemen hingga tapi untuk batang-batang saja nah kalau tertarik mendalami itu boleh baca-baca buku metode elemen hingga nanti buku bagian bab satunya saja cukup ini contoh yang saya tuliskan buku elemen metode elemen hingga yang gampang yang gampang 6 7 yang 1 2 lihat ke belakang 6 7 lihat ke depan yang wajib salah satu dari 3 4 5 gitu lalu nah disini ada tulisan nomor 12 ya struktur dengan elemen campuran ya jadi elemen ini karena metode penurunannya sama langkah-langkahnya ternyata dilihat-lihat sama saja struktur yang dicampur-campur nggak ada bedanya sehingga kalau kalian pernah mempunyai software misalnya etabs gitu ya nanti semester depan mungkin harus belum mengerjakan perencanaan struktur ya misalnya memakai etabs buka program etabs itu di dalamnya bisa dicampur rangka batang balok kolom lalu pelat lantai lalu dinding geser juga bisa dinding geser itu berbentuk pelat juga kalau yang program yang lebih lengkap segala macam bisa dicampur aduk ya jadi misalnya menghitung taruh lah balok di tengahnya ada sesuatu detil yang rumit jadi balok itu kita buat dengan batang gitu ya lalu di tengah-tengahnya kita model batu bata tadi bisa jadi nanti bisa saja kita mencampur elemen ada balok lalu di sini yang agak rumit detilnya misalnya kita buat kotak-kotak supaya analisinya lebih teliti gitu ya kotaknya pun tiga dimensi misalnya lalu di sini dicampur dengan batang lalu di sini dan sebagainya ya jadi semua bisa dicampur tapi yang paling sering umum nanti kalian bukan umum ya paling sedikit semester depan mungkin sudah ketemu kita bisa mencampur pelat lantai ya dengan balok dengan kolom ya kalau mau atapnya pakai atap rangka batang silahkan dicampur ini ada rangka batang untuk atapnya bisa jadi campur-campur elemennya tidak masalah karena metode ini berhasil di generalisir ya langkahnya mau struktur kayak apa aja langkahnya sama saja ternyata gitu ya hanya beda-beda sedikit sehingga dengan mudah bisa dicampur oke nanti kita juga akan mempelajari itu elemennya dicampur-campur tidak masalah ya lalu bagian terakhir elemen tiga dimensi ya jadi seperti kalau kita belajar rangka batang dua dimensi enak dilihat karena persamaannya tiap titik hanya ada berapa dua kalau rangka batang tiga dimensi setiap titik menjadi ada tiga persamaan lebih rame begitu saja ya menjadi lebih menyebalkan karena persamaannya jadi banyak baru struktur kecil saja persamaannya banyak sekali ya jadi bagian kuliah-kuliah terakhir ini bagian yang strukturnya makin menyebalkan dilihat kok banyak sekali persamaannya begitu ya itu kalau dikerjakan komputer semua rata-rata zaman sekarang mengerjakannya struktur tiga dimensi ya kalau zaman saya kuliah semuanya dua dimensi karena komputer baru lahir waktu itu belum sesuatu yang umum dimiliki komputernya pun tanpa window ya diketik-ketik saja bisanya tak bisa main ini main ceklik-ceklik oke itu bahannya kira-kira ada pertanyaan mengenai bahannya mengenai bukunya seperti apa bukunya saya lupa taruh di mana harusnya ada di sini mungkin di sini ya ini misalnya ini yang saya katakan ya kalau ini punya ya ini saya download tanpa bayar saya mencuri sebenarnya kita orang Indonesia banyak dosa kebiasaan membajak ya contohnya bukunya yang gampang dicari sebenarnya ini karena bukunya baru jadi ini buku apa namanya dari Southern Illinois University silakan dicoba dicari lalu setelah dapat dibaca-baca kita belajarnya gini lagi rangka batang lagi balik kemudian balok kolom ada balok ada kolom lalu persamaan keseimbangan persamaan kompatibilitas begitu ya ini contohnya kalau sudah dipakai menghitung gedung tinggi ya balok dan kolom saja lalu kita akan belajar menyusun matrix kayak begini ini sebenarnya sistem persamaan linear yang sebenarnya semester lalu sudah banyak dilihat sekarang kita susun lebih tertib ya langkah-langkahnya dibuat pelan-pelan diturunkan setelah jadi langkah-langkahnya mainan persamaan keseimbangan dan persamaan kompatibilitas boleh dilupakan sebenarnya ya oke banyak ya buku-buku tentang metode matrix ini ya oh ada edisi ketiga ternyata ya buku yang sama tadi tadi yang edisi kedua ini edisi ketiga kalau kalian cari sekarang mungkin ketemu yang edisi kelima jangan-jangan ya selama corona rajin membuat apa nyaret-nyaret bukunya mungkin terbit yang edisi kelima sekarang mungkin kemudian kemudian apa ini ya buku tua ya tidak ada seri e-booknya sehingga ini di scan dari buku buku-buku print ya bukan e-book kalau e-book enak bacanya ya kalau hasil scan-scan begini ya beginilah ya ini bahkan cari pengarangnya dimana tidak kelihatan ini pengarangnya ya Lifesley tahun 74 yang benar gitu ya tahun 74 74 gak tahu saya aja belum nyampe ITB tahun 74 ya lihat lagi yang lain ya banyak ya ini juga pengarangnya lain lagi jadi kalau cari-cari ya mana yang menurut kalian paling enak dibaca gitu ya ini kalau mau beli murah harusnya ya karena sudah diterbitkan oleh doper itu biasanya sudah menjadi buku untuk sejuta umat gitu ya dibikin murah ini tahun 68 ajaib-ajaib ya jadi zaman ini metode ini berkembang kira-kira zamannya komputer mulai muncul ya komputer yang canggih-canggih yang bentuknya besar-besar sekali ya sedangkan yang tadi saya sebut mulai populernya pada saat personal komputer mulai populer ya personal komputer itu kan belakangan munculnya yang namanya PC itu mungkin tahun 80 baru keluar ya kalau tahun 70-an itu masih mainframe yang gede-gede banget ya yang mungkin yang namanya negara pun punyanya cuma satu ya bukan perorangan bukan milik perorangan milik negara biasanya itu mungkin ada di apa namanya pusat-pusat penelitian ya yang pertama kali dikembangkan untuk apa namanya zaman perang ya jadi komputer sudah ada dari zaman dulu tapi begitu mahalnya dan begitu besarnya sehingga menjadi milik barang yang sangat mewah pemiliknya mungkin kantor-kantor atau perusahaan yang sangat besar atau bahkan negara gitu ya satu negara satu atau dua misalnya di Amerika NASA kayak gitu NASA punya duluan karena mau menerbangkan manusia ke bulan barangkali perlu komputer ya yang Apollo ke bulan tahun berapa 70-an kali mungkin sudah pakai komputer itu mengerjakannya ya itu manual dicek lagi dengan komputer di komputer dicek lagi manual bolak-balik ya masih belum percaya kepada komputer nah pada saat itulah mulai dikembangkan metode ini ya ini ada barang ada namanya komputer dipakai apa ini gitu ya masih bingung tidak terbayang akan dipakai menjadi apa namanya alat untuk menonton youtube ya atau alat untuk main WA itu belum terbayang zaman itu yang dibayangkan adalah menghitung struktur pertama kali menghitung statistik mungkin ya data-data statistik yang sangat banyak oh dengan cepat dihitung dengan ini misalnya menghitung nilai apa nilai rata-rata jumlah atau penghasilan penduduk Indonesia cepat sekali itu selesai ya kemudian kok kurang menantang masa gitu aja yang dihitung akhirnya metode matrixnya struktur ini ya sehingga zaman itu berkembang mulai ilmunya kita lihat bukunya antik-antik begitu oke oke yang mana lagi ya kira-kira paling sedikit yang aslam itulah ya kasih mali yang lainnya malah tidak punya saya karena saya yang apa namanya yang buku yang nomor dua itu rasanya punya hard copy-nya tapi sudah lupa taruh di mana yang holster juga pernah saya punya entah di mana juga ya jadi ini malah bukan yang aslam kasih mali itu ya itu bukunya lebih enak dibaca karena e-book mulus gitu ya karena dari memang di print ke dalam shop copy oke oke tentang buku beres ujian beres tugas beres apa lagi ada pertanyaan belum nama asisten belum ada ya saya saya sedang saya sedang menunggu dari mahasiswa ya kalau tidak ada ya mungkin terpaksa itu orang-orang yang suka mengerjakan proyek ya itu yang diminta bantuan menjadi asisten ya karena yang setahun di atas kalian itu sudah pada berpikir tentang apa melanjutkan studi atau sedang berpikir mengerjakan tugas akhir ya jarang yang mau jadi asisten ya nah kalau kalian punya apa namanya teman atau mentor yang kakak kelas diusulkan atau dibujuk-bujuk supaya mau jadi asisten karena enak belajarnya ya barangkali bisa dinego juga nilai tugasnya itu gawat awas KKN ya oke kalau tidak ada bagian administrasi beres kita bisa masuk ke bahannya langsung gitu ya sedikit saja hari ini kan baru kemanasan ini ya jadi powerpointnya kira-kira seperti ini ya nanti ini yang akan saya bagikan print-printannya ya selain kalau powerpoint saya mau tunjukkan ya disini singkat-singkat gitu ya kan namanya juga powerpoint hanya poin-poinnya saja powernya tidak tahu ada di mana yang disini hanya ada poin-poinnya powernya ada di omongan saya ya jadi kalau ini ingin berbunyi kalian harus mendengarkan penjelasan saya ya kalau kalian benar-benar ingin belajar sendiri harus baca textbook yang benar ya yang lengkap dengan ceritanya bukan hanya poin-poinnya saja tapi ada narasinya lengkap kalau yang ini hanya poin-poin saja isinya oke ini yang sudah kita pelajari atau kalian ya sudah pelajari semester lalu untuk mengenang atau mengingat-ingat lagi saya coba tanya sekarang benar enggak ini masih ingat enggak yang kuliah semester lalu apa itu fleksibilitas dan apa itu kekapuan coba yang ingat malu-malu ini malu-malu atau malu-maluin hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Kayak buat saya, kalau dihidupkan course let, ternyata setiap keyboard dihidupkan, suara saya di-mute sama dia. Bagian-bagian mutenya, kelamaan, tidak di bawah jalan-jalan, mungkin jamuran kali. Jadi saya tidak bisa ngetik, tidak bisa ngomong. Terkunci, sekarang sudah buka lagi ya, sudah kedengeran lagi kan? Sudah Pak. Oke, ya itu pertanyaannya tadi ada yang bisa jawab, kekakuan apa itu? Ini Pak, kalau fleksibilitas itu kayak bagaimana material itu bending, kayak berdeformasi lah, Pak, kemampuannya. Oke. Kalau kekakuan itu kayaknya lebih ke resistensinya gitu, Pak. Oke, itu bahasa, 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 bahasa matematikanya bagaimana? fleksibilitas dan kekakuan, ya seperti kebalikannya, fleksibilitas, fleksibel, kekakuan, ya kaku gitu ya. Misalnya saya mempunyai suatu kantilever gitu ya, bagaimana saya mengatakan ini kekakuannya berapa gitu. Sudah diajarkan kan yang disebut kekakuan. Oke. Gimana? Pernah punya kantilever? Ada gaya. Lalu fleksibilitasnya berapa ini barang? Saya nggak suka ngomong fleksibilitas. Bagaimana kalau kekakuan, kata temannya? Terserah lah itu, kebalikannya. Jadi kalau kita sudah ingat fleksibilitasnya itu kebalikan dari kekakuan, kan? Kalau barang yang fleksibel tidak kaku. Jadi kalau ukuran fleksibilitasnya besar berarti kekakuannya kecil. Tapi kalau mau dikuantifikasi, dijadikan angka, kekakuan itu apa? Sudah ada yang ingat? Mungkin kalau dari segi lentur, Pak. Kalau dari material itu dari modulus elastisitas, sedangkan dari geometri itu dari momen inersianya. Sehingga lalu ini. Jadi ya kekakuan lentur lah bahasanya. Itu kekakuan lentur. Jadi yang mempengaruhi betul gitu ya. Panjangnya, kalau lentur inersianya, modulus elastisitasnya ya. Bahkan kalau ada yang ingat rumusnya apa. I per apa gitu ya. Nah ini angka kekakuan atau angka fleksibilitas. Kalau semester lalu. Kekakuan, Pak. Kekakuan, betul. Jadi kekakuan itu begini ukurnya. Kalau fleksibilitas kebalikannya ya. Jadi barang yang E-nya besar, itu berarti kaku ya. Yang I-nya besar, barangnya juga kaku kan. Jadi barang yang inersianya besar, kalau dilengkungkan itu susah. Kaku namanya ya. Kalau barangnya panjang. Barang yang panjangnya 10 meter itu langsung lentur ya. Susah dibuat lurus malah kalau barangnya 10 meter panjangnya ya. Karena dia menyebabkan makin panjang, makin tidak kaku ya. Oke. Semester lalu kira-kira itu yang dipelajari. Sebenarnya definisinya yang lebih gampang, lebih lengkap. Kekakuan adalah, kalau kita kan tilai pernikasi beban P, lalu dia turun sebesar delta gitu ya. Kekakuannya itu adalah delta dibagi P ya. Jadi makin besar perpindahan yang terjadi untuk satu gaya yang konstan. Kebalik ya, P per delta itu kekakuan. Saya pun suka kebalik. Ya. P itu adalah gaya. Jadi kalau gayanya yang terjadi besar, perpindahannya terjadi kecil, maka itu barangnya kaku ya. Udah dikasih gaya yang sangat besar pun tidak turun-turun ini barang. Berarti kaku. Kalau baru disentil sedikit, P-nya kecil, delta-nya sudah besar, ini barangnya kurang kaku ya. Nah itu ukuran disebut ukuran fleksibilitasnya ya. Ukuran fleksibilitasnya itu kebalikannya. Jadi kalau dalam definisinya malah lebih disederhanakan. Kalau yang disebut kekakuan itu, kita jadikan aja deltanya sama dengan satu ya. lalu pertanyaannya berapa gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan struktur ini pindah atau bergerak satu-satuan. Gaya untuk menyebabkan perpindahan satu-satuan. Itu kekakuan ya. Kalau fleksibilitas kebalikannya, P-nya yang dibawah satu ya. Berapa perpindahan yang terjadi kalau gayanya satu-satuan ya. Suka agak, suka agak susah atau lupa-lupa mencernaknya ya. Karena barangnya sebenarnya hanya bolak-balik ya. Delta per P, P per delta yang mana nih ya. Oke. Tapi kalau punya perasaan yang barang kaku itu deltanya kecil ya. Kalau kaku berarti deltanya kecil. Berarti untuk membuat barangnya menjadi besar, kaknya maka delta kecil. Berarti deltanya di bawah kelihatannya ya. Jadi kekakuan berbanding terbalik dengan delta ya. Kalau fleksibilitas, barang fleksibel perpindahannya besar. fleksibel perpindahannya besar. Berarti dia sebanding. Istilahnya apa tuh? Sama-sama di atas sebanding. Lupa istilah matematika saya. Jadi E ini E, fleksibilitas ya. Yang namanya F ini sering kita pakai untuk gaya juga. Jadi kadang-kadang suka kebalik-kebalik ini. Jadi kalau kita asumsikan gayanya konstan, entah sama-sama dengan satu, atau sama-sama dengan seratus gitu ya. Kalau barangnya fleksibel, perpindahannya besar. Berarti apa namanya, sebanding dengan fleksibilitas itu delta-delta di atas. Kalau kekakuan, berbanding terbalik dengan perpindahannya, karena barang yang kaku, perpindahannya akan kecil ya. Jadi ya, semester lalu sudah belajar ini. Jadi ini saya akan merangkum yang semester lalu. Sedikit rangkuman, buru-buru, karena semester lalu sudah diajarkan selama satu semester. metode yang disebut metode fleksibilitas dan kekakuan. Ini kita bisa memakai kedua metode ini. Sebenarnya modalnya sama saja ya. Apa modal kita? yang pertama, keseimbangan. Satu lagi apa? Keseimbangan delta lanjur nongol di sini. Persamaan keseimbangan. Waktu belajar statika, sudah belajar ini. Kemudian kita di, selama kuliah statika, untuk statis tak tentu, macet, tidak bisa mengerjakannya. Sehingga persamaan keseimbangan, dicarikan lagi persamaan tambahan. Apa ya persamaan tambahannya? Masih ingat? Kompatibilitas, Pak. Persamaan kompatibilitas, betul. Jadi modal kita hanya dua itu ya. Persamaan keseimbangan, persamaan kompatibilitas. Jadi tidak ada teori yang lain. Sumber persamaannya hanya dua. Persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan. Lalu bagaimana berkembang menjadi dua macam metode secara garis besarnya menjadi metode fleksibilitas. dan metode apa namanya, kekakuan. Ini dari statis tak tentu, sudah kita lewat ya, sudah jago ini ya. ternyata setelah diamati gitu ya, kalian sudah mengerjakannya, tapi kan tidak mengamati ya. Ini peneliti-peneliti yang suka merenung di ruang, di lab berhari-hari itu bisa mendapatkan ini ya. Kalau saya kan sama kayak kalian, tidak suka merenung-merenung. mendingan jalan-mendingan jalan-jalan atau nonton-nonton ya. Ternyata modalnya sama saja ya. Persamaan keseimbangan, persamaan kompatibilitas. yang berbeda adalah mana yang dipakai duluan, gitu saja ya. Ada yang suka memakai persamaan keseimbangan dulu, yang satunya lagi persamaan kompatibilitas dulu ya. Modalnya sama saja ya, hanya A dan B ya. tapi yang satu mengerjakan A dulu baru B, yang sebelahnya mengerjakan B dulu baru A ya. Karena tidak ada yang lain yang bisa dipakai, cuman persamaan keseimbangan dan persamaan kompatibilitas ya. Oke. Jadi kalau kita lihat metode kompatibilitas, ini sering juga disebut metode gaya, sering juga disebut metode fleksibilitas ya. Nah, di sini kalau kita lihat metode kompatibilitas, metode gaya, metode fleksibilitas ini yang menjadi persamaan pamungkasnya terakhir itu adalah persamaan kompatibilitas. Yang dicari adalah gaya-gaya. Masih ingat? Gaya-gaya apa kira-kira yang dicari duluan kalau metode struktur statis tak tentu? Gaya-gaya redundan. Di sini ada tulisan. Jadi, metode fleksibilitas disebut juga metode gaya karena yang pertama kali dicari adalah gaya redundan. jadi berarti yang pertama diterapkan adalah persamaan keseimbangan. Setelah persamaan keseimbangan didapat, kita bisa mencari perpindahan. Dari perpindahan, kita bisa menerapkan persamaan kompatibilitas. Persamaan kompatibilitas itu mengeluarkan gaya-gaya redundan. jadi yang pertama keluar gaya redundan. Kalau yang sebelahnya ini disebut metode keseimbangan. Karena persamaan yang belakangan dipakai, seperti persamaan pukulan terakhir yang dipakai, adalah persamaan keseimbangan. Persamaan kompatibilitas masuk duluan. Ini secara kalian belajar statika duluan sebelum belajar yang lain-lain. Otak kita terbiasa bekerja dengan metode gaya. Gayanya berapa? Gaya dulu yang kita cari. Gaya redundan coba cari dulu. Jadi kita terbiasa berpikir di sini. Walaupun kemudian diajarkan juga metode kekakuan atau metode keseimbangan ini. Nah ini metode ini persamaan kompatibilitasnya dulu dicari. Diterapkan setelah persamaan kompatibilitas masuk, terakhir terapkan persamaan keseimbangan. Yang pertama ditemukan di sini adalah perpindahan atau di sini peralihan disebut. Jadi ini yang pertama ketemu gaya redundan. setelah ketemu gaya redundan baru ilmu statikanya masuk. Kalau yang di sini pertama ketemu adalah perpindahan delta 1 rotasi 1 atau I kita sebut delta rotasi dan sebagainya jenis-jenis perpindahan. Setelah semua perpindahan ketemu baru gaya-gaya dicari. itu ciri-cirinya ya. Oke. Segedar refreshing ini sebenarnya kayak apa ini? Metode yang pertama kali dipakai untuk mengajar menyelesaikan struktur statis tak tentu itu biasanya ini ya. Metode perpindahan konsisten. Itu yang pertama kali kita pelajari. Nah ini termasuk masuk metode kompatibilitas. Begitu juga persamaan tiga momen ya. Persamaan tiga momen kalau sudah diterapkan nanti ketemu pertama kali momen-momennya ya. Momen-momen di atas tumpuan biasanya ya. Setelah momennya ketemu itu tidak lain dari gaya redundan ya. Karena struktur balok yang banyak tumpuan itu kan redundannya bisa dipilih yang mana? Nah dalam persamaan tiga momen redundannya yang dipilih adalah momen-momen tumpuan. Kalau sudah ketemu gaya redundan yang lainnya bisa diselesaikan. Kemudian kalau metode keseimbangan yang sudah dipelajari mungkin barusan saja ini semester lalu masih ingat mungkin ujiannya mungkin kemarin masih hafal rumus-rumusnya ya. Itu adalah metode slope deflection ya. Ini sangat dekat dengan metode matrix kita ya. Jadi metode matrix berdasar dari sini semua. nah kalau dulu pernah belajar semester lalu saya tidak yakin pernah diajarkan tidak metode distribusi moment atau cross itu sebenarnya metode matrix yang diselesaikan dengan cara iterasi ya. Karena kita tidak punya komputer yang bisa menyelesaikan matrix ukuran 10x10 aja zaman dulu udah capek banget ya. kita lakukan dengan cara iterasi. Selesaikan titik demi titik ya. Dari situlah keluar metode cross ya. Jadi metode cross ini adalah metode iterasi leluhur kita yang belum mempunyai komputer ya. Sehingga zaman sekarang setelah komputer begitu banyak tersedia metode cross ini mungkin tidak laku ya. Tapi zaman sebelum komputer satu-satunya cara yang untuk mengerjakan gedung tinggi itu adalah metode cross ya. Metode moment distribution ya. Metode distribusi moment. Karena dengan kerajinan ini masih bisa diselesaikan ya. Tabelnya panjang dan lebar gitu. Tinggal diiterasi satu persatu. Lepaskan titik satu. Distribusikan momentnya. Lempar ke titik dua. Titik dua lepaskan lagi. Itu sebenarnya melakukan iterasi. Iterasi matrik kekakuannya. Diajarkan tidak metode distribusi moment? Ada, Pak. Ada juga ya. Itu sekarang riwayatnya kita atur di sini. Ternyata itu metode kekakuan. Walaupun menjadi tersamar karena yang muncul langsung moment. tapi sebenarnya kalau kita perhatikan persamaan distribusinya itu adalah elemen-elemen matriks kekakuan. Jadi serupa kalau metode slope deflection itu mungkin sudah membentuk matriks juga. Jadi itu preview dari metode matriks yang kita pelajari. Hanya mungkin dulu dikerjakannya dengan tujuan dikerjakan oleh manusia. kalau yang kita akan mencoba kerjakan nanti diarahkan dikerjakan oleh komputer. Nanti untuk balok dan kolom kita akan berdasar ini persis tidak ada bedanya. Jadi metode yang berkembang menjadi program komputer itu rata-rata adalah metode sebelah kanan. Sebelah kiri tidak laku untuk komputer. sebelah kanan ini yang laku. Itu ada alasannya. Jadi alasannya yang pertama metode kompatibilitas ini solusinya bisa macam-macam. Bagaimana bisa macam-macam. Karena kita masih ingat solusi ini mencari redundant. Setiap struktur itu redundannya bisa kita pilih. Komputer malah kalau dikasih pilihan susah. Sekarang saya punya balok dua tumbuhan saja. Balok tiga tumbuhan saja. Ini bisa saya selesaikan dengan ini disebut redundant. Saya tidak suka yang satunya bilang ini. Saya tidak suka yang satunya bilang ini. Jadi redundantnya ada tiga itu kombinasinya sudah sangat banyak kemungkinan. Copot yang mana copot yang mana. Bayangkan kalau gedung 100 lantai redundannya ada di mana. Tidak tahulah milihnya pun pusing karena sangat banyak redundannya. Saking banyaknya kombinasi kemungkinan yang kita buat itu menjadi sangat banyak. Jadi solusinya bisa beragam mulainya. Sedangkan kalau metode kekakuan hanya ada satu macam. Hitung semua perpindahan struktur yang mungkin terjadi. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Jadi deltanya semuanya. Kalau redundan tidak semuanya redundannya akan disisakan sejumlah yang menyebabkan strukturnya statis tertentu. Jadi solusinya tidak begitu unik. Dan yang kedua juga yang nanti walaupun agak susah dibuktikan. Nanti kalian dengan pengamatan. Kalau dibentuk menjadi matrix, ternyata metode kekakuan itu matrixnya banyak nolnya. Nanti kita akan lihat. Lebih sering berbaris di bagian tengah. Seperti pita. Makanya nanti kalian akan sering dengar metode band. Ini disebut band. Bandwidth lebar band. Disini nol. Sedangkan metode kompatibilitas kalau kalian nanti turunkan tidak ada nolnya satupun. Ini penuh angkanya matrixnya penuh. jadi istilahnya kalau bahasa kerennya itu adalah matrix penuh atau atau namanya pulang kalau yang ini bandit gitu ya. Matrixnya menjadi seperti itu ya. band-nya band-nya berapa lebar? Mungkin misalnya kalau kita punya matrix 100x100 band-nya ini mungkin 20 ya. Jadi kalau kita menyimpan matrix seandainya tadi benar ini mungkin 20x100 gitu ya. Lalu yang ini mungkin 100x100 ya. mungkin mungkin karena jumlah redundan tidak saya katakan sama dengan jumlah kinematik tak tentunya itu ya. Mungkin mirip tapi belum tentu sama ya. Kita anggap aja sama. Kalau kita hitung ini 10.000 ya. Kalau ini 2.000 ya. Jadi angka yang disimpan oleh matrix dengan teori-teori metode matrix yang canggih ini bisa perlu hanya menyimpan 2.000 angka ya. Versus 10.000 angka. Itu yang zaman dulu zaman hard disk pun belum ada. zaman awal-awal komputer memorinya sangat kecil jadi tidak ada yang mau menyimpan 10.000 banding 2.000 tidak ada yang milih 10.000 ya. Nyimpannya saja susah ya. Apalagi menghitung inversenya ya. Jadi nanti akibat metode matrix ini berkembang metode-metode untuk menyelesaikan matrix yang banyak nolnya ya. karena ternyata nol-nol ini tidak berkembang menjadi bukan nol ya. Kalau dia berbentuk bandit ini nanti ternyata bagian yang bukan nol itu ngumpul tetap berkumpul tidak menyebar ya. Tidak seperti corona sekali ada yang terjangkit menyebar kemana-mana sampai ke bentuk apa namanya urayanya urayanya menjadi tetap berbentuk pita seperti ini ya. Jadi dalam metode solusi nanti kalau kalian lihat metode solusi matrix itu di inverse ya. Karena belajar metode numerik diapakan kalau tidak boleh di inverse? mungkin saya akan sering menulis begini notasinya ya. Tapi dalam kenyataannya tidak boleh ini dikerjakan. Yang boleh dikerjakan adalah dengan metode misalnya metode Gauss. Pernah dengar metode Gauss? Pak Gauss Jordan Gauss kemudian Motel Cholesky pernah dengar enggak? Jadi metode matrixnya itu diurekan menjadi apa? Yang tadi apa mengatakan pernah lihat? Ya masih ingat. Diurekan menjadi matrix segitiga segitiga kan ya? Ya biasa segitiga atas gitu. Lalu diurekan lalu bisa diselesaikan. Jadi metode ini tidak pernah dikerjakan benar-benar. Nah itu yang metode Gauss dan metode Cholesky dan sejenisnya itu bisa memelihara bentuk ini. Kalau dia ini seperti di belah saja. Band-nya di belah satu kiri satu kanan. Nah kalau pakai metode Cholesky untuk matrix yang simetris simetris itu berarti yang X sama dengan yang Y ya. itu biasanya bisa disimpan setengahnya saja malah ya. Pelit banget. Zaman dulu karena memori sangat kecil. Pelit banget. Simpan setengahnya saja, diselesaikan setengahnya saja juga ya. Dan tidak pernah menjadi penuh. Yang 0 tetap 0. Makanya ini dalam keterbatasan komputer ini sangat berguna. kalau kalau ini dikerjakan dengan metode fleksibilitas matrixnya penuh. Matrix penuh ini mengerjakannya pun tidak tahu berapa kali lipat gitu ya. Bukan hanya dua kali lipat ya. Beberapa kali lipat hitung-hitungannya ya. Tambah bagi kurangnya operasinya itu lebih banyak lagi ya. Nah itu yang menyebabkan metode yang kiri ini tidak laku untuk penerapan di komputer. Semuanya lalu kita akan bermain-main dengan metode kekakuan. Metode fleksibilitas hanya untuk permainan ya. Kalau ada matrix fleksibilitas diturunkan dan sebagainya itu hanya untuk main-main. Tidak pernah kita akan mengerjakan itu beneran. Oke ini sebenarnya sudah lewat jam istirahat ya tapi tanggung ya lanjutkan dikit lagi ya. karena ini hanya pengulangan ya metode peralihan konsisten masih ingat ya. Misalnya ada sebagian selamat menikmati. 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 tidak kurang di tengah jalan oke sebentar ya ya jadi apa namanya ini metode-metode yang nanti sebenarnya sudah kalian pernah pelajari jadi saya bisa percepat saja yang paling penting disini adalah definisi kekakuan yang tadi itu ya disini sebenarnya seperti kayak tidak beraturan gitu ya nanti ini yang akan kita rapikan lagi kemudian akan kita munculkan yang namanya kekakuan dan atau fleksibilitas ya jadi nanti disini kalau kita hitung ada mencari perpindahan akibat beban luar perpindahan akibat perpindahan kemudian persamaan akhirnya kita akan ketemu gaya redundant ya maaf 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 tapi kayaknya bapak belum share screen ppt-nya share screen lupa karena tadi putus ya sudah kelihatan ya jadi jadi ini gaya redundant dari soal yang contoh ini ya ini sudah semester lalu kalian sudah mahir kita cepat saja nanti baca sendiri kalau ragu dari sini lalu kita menemukan gaya redundant HA ya HA ini gaya redundant whole point saya malah kelakuannya jadi seperti mouse bikin dia pindah sekarang baru mau oke yang saya maksud HA ini adalah gaya redundant sama dengan P dibagi suatu konstanta ya konstantannya terdiri dari panjang dan luas dan juga apa namanya itu modulus elastisitas ya nah ini kalau kita rapikan sekarang ini kemudian akan kita keluarkan yang namanya coefficient flexibilitas ya nanti kalau ini dikerjakan dengan matrix coefficient coefficient flexibilitas inilah yang menjadi apa namanya itu matrixnya ya coefficient coefficient matrixnya jadi kalau persamaan di depan itu disusun tadi menjadi apa namanya itu seperti ini ya delta delta adalah perpindahan perpindahan akibat beban luar dan perpindahan akibat redundant lalu ada coefficient yang saya kasih kode FAA disini dikalikan HA atau biasanya kalau metode matrix ditulisnya kebalik yang sudah diketahui ditaruh di kanan kayak gini ini yang sudah diketahui yang sudah diketahui ini sebenarnya adalah perpindahan perpindahan ini metode fleksibilitas perpindahan akibat beban luar perpindahan akibat redundant dijumlahkan harus sama dengan 0 kan gitu prinsipnya jadi sebenarnya yang dihitung duluan itu adalah coefficient coefficient perpindahan kenapa bisa dihitung karena kita lepaskan redundantnya dan kemudian kita terapkan persamaan keseimbangannya jadi persamaan keseimbangannya sudah diterapkan dari awal kemudian disini yang mau dicari redundantnya itu redundant nah yang di depannya inilah yang disebut coefficient flexibilitas karena strukturnya hanya redundant satu biji matrix flexibilitasnya satu kali satu disini paling sederhana satu kali satu contohnya ini sebenarnya yang kalian kerjakan seperti ini kelihatannya berantakan kemana-mana sekarang kita rapikan yang disebut coefficient flexibilitas yang mana ini kalau dikumpulkan ini yang tadi menjadi ruas kanan kemudian ini yang mengandung ha ini kita kumpulkan ini dan ini itu menjadi coefficient flexibilitas jadi kita lihat disana ada komponen panjang AA itu panjang kalau lihat di gambar panjang sebelah kiri panjang sebelah kanan AB lalu lalu ada luas dan modul elasticitas tempatnya di bawah oke ini disebut matrix flexibilitas satu kali satu yang kemudian definisinya adalah sekarang menjadi ini jangan lupa ini sebenarnya sudah kalian belajar di semester lalu kita ingat ingat jadi coefficient flexibilitas adalah perpindahan kalau disini ada indeks I IJ maka perpindahannya terjadi di I akibat gaya satu-satuan di J kalau dalam kasus ini hanya ada satu berarti hanya ada F1 atau FAA perpindahan di A akibat gaya satu-satuan di A gitu ya flexibilitas satu kali satu ini kekakuan kekakuan bedanya apa kekakuan tidak pernah ada redundannya dibuat duluan jadi yang dilakukan duluan adalah kita potong-potong menjadi elemen-elemen ini ini kayak begini kayaknya ada dua elemen pakai perasaan mau ada sepuluh elemen boleh juga ya tapi paling gampang dua aja karena ini kayaknya sama dari sini sampai sini nanti kalau kalian belajar setelah lengkap metode matriksnya ini saya potong-potong lagi di sini tidak ada yang melarang cuma lebih capek nanti keluarnya 10x10 sementara kalau dengan ini cukup 1x1 nah yang disebut variable yang dicari adalah perpindahan di tengah ini cukup satu untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang lain ya nah bagaimana cara mengerjakannya nah ini dalam metode matriks kita kita harus menyelesaikan satu elemen dulu apa hubungannya kalau ada perpindahan dengan gaya ya perpindahan di sini gaya yang di sini terjadi berapa ini yang nanti kita akan sebut menurunkan matriks kekakuan elemen ya jadi satu elemen aja bisa menurunkan satu elemen ya bisa lah ya gambarnya tidak lengkap di sini karena ini saya mencoba meniru semester lalu kelihatannya gampang tapi agak berantakan gitu ya nah ini nanti kita akan susun sebenarnya kita menyelesaikan satu elemen dulu ya kalau diketahui delta sebenarnya yang kita hafal apanya persamaan delta sama dengan apa kalau diketahui ini L lebarnya apa luasnya A E A gitu delta sama dengan berapa lupa ya delta sama dengan P L per E A ya itu delta nya nah sekarang yang ingin kita ketahui bagaimana kalau dibalik ini P nya sama dengan berapa delta ya gampang aja ya P sama dengan delta kali E A per L E A nya jadi di atas itu persamaan elemen ya sebenarnya kalau elemennya nyambung-nyambung tidak segampang itu kita tuliskan ya nah berarti yang kita nyatakan ini adalah perpindahan di ujung elemen delta nya ini delta elemen kasih kode nanti E ya nanti persamaan elemen ini diturunkan dulu kemudian disambung menjadi struktur dengan menerapkan persamaan kompatibilitas persamaan kompatibilitas nya apa perpindahan elemen harus sama dengan perpindahan titik harus sama dengan elemen sebelah kirinya lagi jadi tanpa tanpa sadar kita menerapkan persamaan kompatibilitas sebenarnya itu ya perpindahan disini disini ya titik ya sama dengan perpindahan elemen yang kiri sama dengan perpindahan elemen yang kanan ya ini nanti kalian coba renungkan begitulah jalur pengerjaannya sehingga kemudian kita memunculkan yang namanya kekakuan ya nah kekakuan yang kita lihat itu ada kontribusi elemen kiri dan elemen kanan ya karena kita coba menggerakkan titik di tengah itu yang menahan adalah elemen kiri dan elemen kanan bekerja sama jadi nanti kekakuannya itu penjumlahan ini nanti kita akan jumlahkan lalu menjadi satu juga ini kekakuannya nanti kita akan sebut kekakuan per elemen elemen satu dan elemen dua setelah dijumlahkan ini menjadi kekakuan struktur nah itu terjadi kalau kita melakukan persamaan kompatibilitas duluan dan seterusnya ya sebenarnya ini nanti akan kita rapikan menjadi seperti itu tapi pada dasarnya kita yang perlu dihafal diingat adalah ini ya gaya di i akibat perpindahan satu-satuan di j itu adalah kekakuan jadi nanti lain kali ada yang bertanya apa itu koefisien kekakuan jawabnya sudah tegas yang begini definisi formalnya kalau yang dikerjakan ini sebenarnya saya meniru yang cara mengerjakannya semester semester lalu kelihatannya gampang tapi tidak terstruktur mana yang mencari matrik kekakuan mencari matrik struktur dan sebagainya ya mengalir saja lalu tidak kita kenali mana yang matrik matriknya ya nah nanti yang kuliah ini hanya kita akan menunjukkan matriknya itu yang ini loh nanti kita kumpulkan menjadi matrik struktur lalu kita selesaikan ya ini disebut matrik struktur struktur merupakan penjumlahan dari matrik kekakuan elemen elemen ya disini ada dua elemen maka dia jumlahkan dari elemen satu dan elemen dua lalu strukturnya bisa diselesaikan ya ya nanti saya akan berikan powerpointnya kalian baca lagi untuk yang lain-lainnya ya ini misalnya masih peralian konsisten tapi ada redundannya dua ya yang saya katakan tadi ini milih redundannya bisa macam-macam bisa buang dua oh gak suka saya buang yang tengah ah teman saya sebelah gak suka ini gimana kalau gini dan sebagainya ya pilihannya sangat banyak tidak unik ya hasilnya sama saja cuma banyak pilihan malah komputernya kalau dibuat program pusing gitu ya terbayangkan kalau struktur 100 lantai redundannya yang mana ini ya memilih redundannya pun susah oke ini kalau ini nanti dilanjutkan serupa saja kalian sudah masih ingat ya nanti kalau lupa baca pasti ingat lagi pada dasarnya kita menerapkan persamaan persamaan fleksibilitas ini ya nah ini matriks fleksibilitasnya dua kali dua jadi kalau yang mengerjakan yang persamaan tiga momen ini waktu semester lalu kalian kerjakan tanpa menyusunnya merapikannya menjadi matriks ya selesaikan aja beres gitu ya nah sekarang kalau mau disebut mengerjakan dengan metode matriks ini dikumpulkan saja persamaan diingat-ingat yang semester lalu persamaannya ada dua kalau disusun nah ini sekarang ini namanya sudah matriks fleksibilitas miliknya struktur sudah ya bukan per elemen begitu ya detailnya nanti kita lihat lagi pokoknya nanti kita yang akan lebih mengarah kita akan menyusun seperti ini dan kemudian juga kita akan melupakan metode fleksibilitas untuk saat ini kita hanya mempelajari metode kekakuan metode kekakuan ya ini slope deflection ini ya nanti ini akan kita rapikan lagi buat lebih terstruktur karena sebenarnya ini kalau dikerjakan dengan metode slope deflection misalnya ini lalu disusun susun setelah dirapikan sebenarnya ini matriks dua kali dua ini nanti yang disebut matriks kekakuan struktur sekedar menunjukkan itulah matriksnya tidak lain daripada yang sudah dipelajari semester lalu ya kemudian matriks kekakuan elemen yang mana ini ya nanti ini akan kita susun menjadi matriks sekarang kelihatannya hanya dua baris persamaan nanti ini setelah UTS malah ini masih lama ketemu lagi persamaan ini ini akan kita buat menjadi matriks ya kekakuan karena ini metode kekakuan elemen ya karena berlaku hanya satu elemen nanti ukurannya kita akan buat menjadi empat kali empat ya kenapa empat kali empat karena disini variabelnya sebenarnya empat ya tapi disembunyikan dengan metode manual supaya lebih irit nulisnya dibuat hanya menjadi dua ya sebenarnya variabelnya ada satu dua rotasi tapi ya bukan momen kemudian ada perpindahan perpindahannya nanti kita pisahkan menjadi dua ya ini delta AB itu sebenarnya kan selisih delta kanan dikurangin delta kiri ya nanti kita tidak akan tulis selisihnya langsung seperti ini tulis saja delta kanan dan delta kiri masing-masing merdeka ya jadi ini masih disambung nanti mengerjakannya agak susah-susah nyarinya nanti kita rapikan menjadi 4x4 lalu susun deltanya ada dua macam kiri dan kanan terpisah rotasinya sudah cocok kiri dan kanan bersamaannya kita uraikan kita tuliskan untuk untuk 4 jadi ini kita lihat variabelnya 1 2 ini 2 juga diurekan menjadi delta kiri dan delta kanan begitu kira-kira pengantarnya bahwa sebenarnya barangnya sama saja ya kalian sudah belajar semester lalu hanya kita akan lebih rapikan berarti kuliahnya gampang ini ya kelihatannya gampang lalu bagian terakhir jangan lupa dari semua hasil analisis harus mampu menggambar bidang momen bidang geser menyebalkan tapi apa boleh buat kalau ingin menjadi tenaga struktur kalian harus mahir mengerjakan ini dan ini tidak ada pilihan kalau tidak suka mengerjakan ini jangan bermain-main dengan struktur oke ada pertanyaan belum ya baru pengenalan sekedar mengingat-ingat semester lalu nanti apa namanya saya bagikan ininya powerpointnya lihat-lihat lagi kemudian kemudian sekarang kita ya sebagai hari perkenalan cukup ya kita bukan istirahat setelah ini kita istirahat dan bubar jalan oke cukup ada pertanyaan oke kalau gitu kita bubar ya selamat beristirahat yang sudah capek dari jam 7 pagi kita tutup ya oke baiklah terima kasih banyak terima kasih banyak jangan lupa ketua kelasnya ya nanti kabarin siapa ketua kelasnya ya baiklah